Oke, menurut anda nih, banyak gak orang yang punya mimpi besar? Untuk mimpi besar saja, tidak banyak orang loh yang berani. Berani mimpi aja, itu menjadi tantangan yang sulit bagi beberapa orang. Jadi banyak orang yang gak mau mimpi besar karena mereka takut kecewa. Jangan mimpi besar lah, jangan mimpi setinggi langit lah. Nanti jatuhnya sakit misalnya begitu. Jadi, banyak orang yang gak berani mimpi besar. Dan, diantara orang yang berani mimpi besar, itu tidak banyak orang yang berani mimpi secara spesifik. Kalau mereka ditanya, aku ingin kaya, kaya yang seberapa? Aku ingin bahagia, bahagia yang seperti apa? Aku ingin menghasilkan kaya yang luar biasa, luar biasa itu seperti apa? Mereka gak bisa mendeskripsikan secara konkret. Jadi, diantara orang yang mimpi besar, tidak juga banyak orang yang mendeskripsikan mimpinya secara konkret. Mereka gak tahu mimpi besarnya itu seperti apa. Mereka bisa mengukur, mereka sudah mencapai mimpi besarnya itu seperti apa? Mereka gak lakukan itu. Jadi, sedikit orang yang memiliki mimpi besar yang konkret. Dan, orang yang memiliki mimpi besar yang konkret, itu juga sedikit lagi, lebih sedikit lagi orang yang memiliki rencana-rencana yang konkret. Hanya sedikit orang yang mem-breakdown mimpi besarnya yang konkret, yang bisa dilihat, yang bisa dengarnya, yang bisa diterasannya, itu sedikit orang yang mem-breakdown menjadi rencana-rencana. Dan, lebih sedikit orang lagi yang melakukan rencana-rencana itu. Jadi, ada orang yang punya mimpi besar, mimpi besarnya konkret, dia bisa membayangkan, dia bisa merasakan itu, dia bisa mendengarkan itu. Bagaimana orang lain berkata kepada dia ketika mimpi besar itu sudah tercapai, dia sudah bisa membayangkan itu. Dan, dia sudah punya rencana-rencana konkret, tapi tidak banyak orang yang mengeksekusi rencana konkretnya itu. Tidak banyak orang yang melakukan, mengaplikasikan, mencoba rencana-rencana konkret itu. Hanya sedikit orang yang mencobanya, yang berani. Yang lebih sulit itu adalah memulai langkah awal, sebenarnya. Sedikit banget orang yang mulai, memulai langkah awal. Dan, lebih sedikit lagi, ini hanya sebagian kecil. Sebagian kecil sekali. Orang yang mempunyai rencana konkret, orang yang mau mengeksekusinya, tapi tidak semua orang sampai selesai mengeksekusinya. Banyak dari kita yang berhenti di tengah jalan. Yang berhenti hanya ketika melihat hambatan. Yang sebenarnya ketika kita tahan sedikit, hambatan itu sudah tidak berarti lagi. Kita menyerah ketika pertama kali terjatuh. Kita menyerah ketika pertama kali ditolak orang. Kita menyerah ketika hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Jadi, hanya sedikit orang yang berani menyelesaikan apa yang dimulainya. Sampai selesai itu hanya sedikit. Mereka hanya melihat kegagalan yang sementara, mereka pikir itu adalah permanen, sehingga mereka tidak berani mencoba lagi. Jadi, kalau Anda tidak memberikan ruang gagal kepada hidup Anda, maka sebenarnya Anda tidak bisa bertumbuh. Anda harus menyediakan ruang gagal itu di dalam hidup Anda. Gagal itu boleh kok. Gagal itu tidak apa-apa. Gagal itu wajar. Tanpa kegagalan, maka Anda tidak akan mencapai keberhasilan. Karena sebenarnya orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak berani mencoba. Yang tidak pernah mencoba. Jadi, syarat untuk berhasil itu adalah gagal dulu. Dari kegagalan itu, Anda belajar mana cara-cara yang benar, mana cara-cara yang salah. Jadi, sebenarnya kegagalan itu tidak ada. Kegagalan itu adalah umpan balik Anda untuk menjadi lebih baik. Kalau Anda tidak menyediakan, tidak menyiapkan diri Anda untuk gagal, maka sebenarnya Anda tidak mungkin bisa lebih baik. Tidak mungkin bisa berhasil. Gak tahu kenapa ya, waktu kecil kita itu gak takut yang namanya kegagalan. Waktu kecil kita pingin jalan, kita pingin berbicara. Kita bebas begitu ya, untuk melakukannya. Kita jatuh, kita bangun lagi. Kita salah ngomong, kita gak ada masalah. Kita tersungkur, mencoba meraih tembok dan jalan lagi. Terus seperti itu. Nangis sebentar, tapi mencoba lagi. Tapi waktu kita dewasa, gak tahu kenapa. Hanya satu kali gagal. Atau bahkan belum pernah gagal di pikiran kita dan pikiran negatif. Takut ditolak. Itu sudah menghalangi kita. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri ketika kita takut gagal. Coba tanyakan, tanyakan. Dampak yang paling jelek apa yang akan saya terima ketika saya gagal? Coba tanyakan itu. Realistis lah. Ketika Anda ingin mencoba, ketika Anda punya mimpi besar, ketika Anda sudah memberiktu rencana Anda, ketika Anda sudah ingin melakukannya. Tanya rencana-rencana itu. Dan Anda takut gagal. Takut ditolak. Takut apapun yang Anda takuti, tanyakan kepada diri Anda. Hal yang paling jelek apa sih? Yang aku dapatkan ketika aku gagal. Pasti Anda akan tahu jawabannya. Paling-paling Anda juga malu. Resiko paling jeleknya, paling Anda malu. Paling gak disukai orang. Paling Anda dianggap orang tolol. Tapi bagi Anda apa sih artinya itu? Kan bukan sesuatu yang berarti sebenarnya. Gak disukai orang juga gak apa-apa. Mereka juga gak memberi kita makan. Atau mereka juga nanti akan paham juga kalau kita gak niat jahat. Kita niat-niat baik. Kalau ditolak orang juga gak ada masalah. Orang berhak menolak kita. Kalau kita menawarkan sesuatu dan orang lain menolak, itu kan hak mereka. Seperti kita menolak ketika kita ditawari sesuatu. Ya kan? Jadi, coba tanya kepada diri sendiri. Resiko paling jelek apa sih yang kita terima ketika kita gagal? Ketika Anda sudah realisasi seperti itu, ya. Maka Anda akan lebih mudah lagi melangkah. Jadi, sebenarnya kita perlu untuk memiliki mimpi besar. Mimpi besar yang konkret. Anda bisa membayangkan, Anda bisa merasakan. Lalu kita butuh untuk membreakdownnya menjadi rencana-rencana yang konkret. Setelah itu, kita lakukan eksklusi. Kita lakukan tindakan-tindakan kita. Action kita. Jangan lupa, actionnya harus sampai selesai. Salah! Wajar. Jangan khawatir, Anda pasti gagal di tengah jalan. Jangan khawatir, Anda pasti salah di tengah jalan. Tapi jangan itu menghalangi Anda untuk terus bergerak. Terus, 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 terus bergerak. Sambil Anda mengkoreksi, cara saya salah atau benar, ya. Lalu improve, perbaiki. Kalau Anda kehilangan kompas, kehilangan arah, kehilangan cara, datangnya orang-orang yang sudah berpengalaman. Baca buku, baca artikel, lihat YouTube. Atau apapun yang bisa memperbaiki cara-cara Anda. Cepat atau lambat, kalau Anda mempunyai mindset seperti itu, Anda pasti berhasil. Anda pasti berhasil. Ya, Insya Allah seperti itu. Dan ini membuktikan, ya, ini menjawab juga, kenapa orang kaya itu sedikit jumlahnya. Kenapa orang yang sukses dengan karyanya itu sedikit jumlahnya. Kenapa orang yang berprestasi, yang luar biasa, yang fenomenal itu hanya sedikit jumlahnya. Kenapa anak-anak yang dididik dengan luar biasa, dengan keluarga yang memiliki pola asu yang luar biasa itu hanya sedikit. Kenapa suami atau istri yang baik, luar biasa, gitu ya, hanya sedikit. Karena apa? Mereka hanya sebagian kecil, ya, dari kita yang mengekskusi sampai selesai. Kita tahu hal-hal yang benar, kita tahu hal-hal yang mendekatkan kita dengan tujuan, tapi tidak banyak yang mengekskusi. Ataupun kalau misalkan ada yang mengekskusi, hanya sedikit yang sampai selesai. So, siapapun Anda yang saat ini menonton video saya, pesan saya adalah, kalau Anda sudah merencanakan, ekskusi sampai selesai. Kalau ada kesalahan di situ, perbaiki, 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 perbaiki. Anda harus punya obses di pikiran Anda untuk melakukan hal yang baik. Karena apa? Kalau Anda tidak mempunyai obses untuk melakukan sesuatu yang baik, pasti Anda terobsesi untuk melakukan hal yang buruk. Jadi, kalau pikiran Anda tidak disibukan dengan hal yang baik, pasti pikiran Anda disibukan oleh hal-hal yang buruk. Karena di situ tidak boleh ada ruang untuk masuk pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan Anda. Orang yang sakit jiwa, orang yang stres, orang yang depresi, karena menyediakan ruang bagi pikiran-pikiran negatif. Dan pikiran negatif itu, karena diberi ruang, semakin lama semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Jadi, sediakan ruang untuk pikiran positif Anda, tujuan yang lebih besar, tujuan bagi orang lain, untuk membuat orang lain lebih baik, keluarga kita lebih harmonis, pekerjaan kita lebih dahsyat, dan pesan saya adalah, eskusi, lakukan rencana Anda sampai selesai. Semoga berhasil. Good luck.